Sobat Sinergi, tentunya kita harus memperhatikan bagaimana pola asu kita terhadap anak Nah, seberapa pentingkah pola asu anak terhadap tumbuh kembang mereka? Mari kita tanyakan langsung pada ahlinya Liao Pitriani Juhari MPSI sebagai pakar psikologi anak dan remaja Dan juga sebagai praktisi brain spotting terapi Jadi, pola asu seperti apa yang mesti disiapkan untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak? Kalau kita berbicara tentang pola asu, tentu saja ini berpengaruh pada tumbuh kembang anak-anak kita Karena tumbuh kembang anak-anak kita itu dipengaruhi oleh dua hal Nature dan nurture Nature itu sendiri adalah bawaan Misalnya, gizi dari sejak ibu hamil Nah, itu ada faktor-faktor yang memang diturunkan kepada anak erediter Kemudian yang kedua, faktor lingkungan Faktor lingkungan ini salah satunya adalah pola asu Sehingga pola asu jadi hal yang sangat penting dalam tumbuh kembang anak-anak kita Seperti apa? Misalnya, kita dikaruniai anak yang punya potensi baik oleh Allah Namun kemudian secara pola asu, pengasuhan itu tidak optimal Maka potensi yang sudah ada itu juga tidak akan jadi optimal Nah, kebalikannya Kalau Allah memberikan potensi yang mungkin tidak advance atau tidak sempurna Sementara kita lakukan pola asu yang optimal Memberi stimulasi, memberi kecukupan gizi yang baik Misalnya, itu insya Allah akan bisa terkejar Tumbuh kembangnya sehingga anak kita bisa berkembang sangat optimal Begitu, kira-kira Jadi, pola asu semacam tadi itu sangat mendukung ya, Teh? Terhadap pola makan si kecil? Jadi, kalau kita berbicara tentang pola asu Pola asu itu terdiri dari empat jenis Yang pertama, ini adalah pola asu yang otoriter Di mana orang tua memaksakan keinginannya, memaksakan aturan-aturannya Dan anak harus mengikuti apa yang orang tua katakan Yang kedua adalah pola asu permisif Pola asu permisif ini di mana orang tua cenderung mengikuti keinginan anaknya Sehingga anak akan berperilaku sesuai dengan kehendaknya aja Nah, kalau anak mau ini, mau itu gitu ya Nah, itu dia, si orang tua akan mengikuti Jadi, tidak ada aturan dari orang tua sama sekali Yang ketiga adalah tipe pola asu demokratis Untuk tipe pola asu demokratis ini Di mana orang tua memberi kebebasan pada anak Ya, memberi ruang-ruang pada anak untuk berpendapat Untuk menyampaikan idenya Tapi juga orang tua memiliki batasan-batasan yang jelas Masih memiliki kontrol terhadap perilaku anak Sehingga, di dalam solusian Namun, ada juga jenis pola asu yang keempat Jenis pola asu yang keempat ini adalah pola asu yang abai Di mana orang tua tidak peduli Ya, mengabaikan kebutuhan-kebutuhan Maupun keinginan-keinginan anak Lalu, dari empat pola asu tadi Ya, otoriter, permisif, demokratis, dan juga abai Mana yang ideal? Tentu saja, pola asu yang ideal adalah Pola asu di mana orang tua punya batasan yang jelas Cukup tegas, namun masih memberikan ruang-ruang Terhadap keinginan, perasaan, ataupun pikiran anak Itu kalau mau dilihat yang ideal yang mana? Yang ideal untuk tumbuh kembang anak Orang tua punya batasan, punya kontrol Tapi juga tidak menghilangkan atau tidak menutup ruang-ruang anak Untuk mengekspresikan ya, keinginannya Mengekspresikan juga apa yang dia butuhkan Apa yang dia pikirkan Di situ, anak punya saluran nantinya Tidak terhambat salurannya Seperti di tipe yang otoriter Dan tidak juga terlalu bablas Seperti di tipe yang permisif Dan juga tidak terabaikan Apakah pola asu semacam itu Mampu mempermudah kita untuk memberikan asupan gizi terhadap anak, Teh? Dalam hal pemenuhan kebutuhan gizi Pola asu yang demokrasis tentu saja Itu sangat mendukung ya Jadi kalau dalam hal pemberian makan Atau asupan gizi Ini sangat erat kaitannya dengan kelekatan anak dengan orang tua Kalau kita tidak lekat dengan anak-anak Susah masih makan Anaknya tidak mau Atau maunya disuapin Sehingga kalau misalnya Tidak disuapin Dia tidak mau makan Nah, kemudian Kalau kita terlalu nyuruh Udah makan ini, makan itu, makan ini Itu juga bisa sangat berpengaruh Anak ketika makan Tidak dengan penuh kesadaran Nanti efeknya apa? Muncul masalah-masalah Bukan masalah gizinya nih Seringkali ada orang tua yang sudah menyediakan makanan dengan asupan gizi tertentu Namun anaknya menolak Jadi masalah makan itu lebih ke masalah psikologi si anak Ada anak-anak yang tidak mau makan kalau tidak disuapin orang tuanya Ada anak-anak yang hanya mau makan goreng-gorengan saja Nah, ketika kita menerapkan pola asupermisif Apa yang terjadi? Si anak akan dibiarkan makan nasi dan telur goreng saja Misalnya setiap hari, setiap saat Kemudian kalau kita otoriter Ritual makan jadi ritual yang dramatis Makan gitu ya Jadi sering berantem itu ritual makan Otomatis makan bukan proses yang menyenangkan lagi buat anak-anak Nah, ketika proses makan tidak menyenangkan Itu indikasi awal, gerbang awal di mana masalah-masalah makan yang lain bermunculan Padahal kita butuh habit makan yang baik untuk mendapatkan asupan gizi yang juga baik Oh, jadi harus nyenengin ya teh kalau misalkan anak mau diajak makan Bisa kasih contohnya enggak sih supaya si anak senang kalau kita ajak makan Ini penting nih, masalah makan ini biasanya jadi masalahnya ibu-ibu sendiri Padahal enggak seperti itu gitu ya Permasalahan makan ini Kalau yang nangani hanya ibu-ibunya Kemudian ibu-ibunya stres dalam pemberian makan Ngomel-ngomel itu jadi lingkaran syekon Maka ayah-ayah, bapak-bapak perlu juga memiliki concern terhadap proses Memberi makan anak-anak Upayakan memberi makan itu sebenarnya sederhana Pertama, kelekatan kita secara emosi baik dengan anak-anak Kedua, kita ngasih contoh Kalau bapaknya memperlihatkan ke ibunya di rumah Enggak enak, enggak mau yang ini Anak bisa menyontoh perilaku tersebut Makan apa yang ada di atas meja makan disajikan Begitunya semua anggota keluarga memperlihatkan perilaku yang sama Sehingga anak tidak bingung Memberi contoh perilaku makan yang baik itu sangat penting Keterlibatan ayah juga dalam hal ini sangat-sangat penting Karena terutama untuk anak laki-laki Biasanya jadi ajang penanaman kemandirian tersendiri Ketika ada aktivitas makan bersama ayah Bisa juga ayah yang menyediakan makanannya Begitu, itu kan aktivitas yang jadi menyenangkan untuk anak-anak Dan juga kita bisa melibatkan anak-anak dalam proses mempersiapkan makanan itu sendiri Contoh kasus kalau ada masalah makan Kalau yang saya sering dapat masalah makan ini Milih-milih makanan dan tidak mau makan Gerakan tutup mulut namanya JTM Yang repot siapa? Ibunya Jarang sekali ayah repot dengan proses makan anaknya Ternyata Ternyata ini simple Si anak kalau diobservasi Ketika dia makan sama ayah Dia jauh lebih banyak makannya Dan jauh lebih bervariasi jenis makanannya Kenapa? Karena sebetulnya Ayah tidak mudah Tidak lebih mudah panik dibandingkan ibu Ketika ada satu masalah yang muncul Nah itu seperti itu Dan memang kita sebagai orang tua Sebaiknya bekerja sama Karena namanya juga keluarga adalah tim ya Jadi gotong royong Ada masalah apapun Terutama dalam asupan gizi Karena asupan gizi jadi hal yang penting Kita lihat lingkarannya ya Kalau kita tadi Allah kawaruniaakan anak Yang memang secara potensial baik Kemudian secara lingkungan tidak mendukung Secara gizi kan itu terus menerus tumbuh Tumbuh dan berkembang ya Kalau kita tidak beri gizi Kalau dicontohkan Dianalogikan ke tanaman Kalau kita tidak siram Jadi dia tidak tumbuh dengan baik Kalau dia asupannya tidak cukup Dia juga tidak tumbuh dengan baik Misalnya masalah-masalah sekarang Masalah tinggi badan Stunting gitu ya Memang mungkin enggak Sampai gizi buruk Tapi kok pertumbuhan tingginya Enggak sesuai Pertumbuhan panjang badannya Enggak sesuai ya Bisa jadi itu ada masalah Dalam asupan gizinya Nah Kalau gizi tidak terpenuhi Perkembangan otak juga jadinya Tidak baik Perkembangan fisik tidak baik Perkembangan otak juga tidak baik Kalau perkembangan otaknya tidak baik Secara performa akademik Secara performa keseharian Itu juga jadi menurun Kalau anaknya menurun Yang uring-uringan siapa? Orang tua Kok anak saya enggak bisa ya Belajar ini Kok anak saya belum bisa ini? Yang stres balik lagi ke orang tua Orang tua yang stres Melihat perkembangan anaknya Akan menampilkan perilaku Atau pola asup Yang juga stres full Untuk anaknya Terus aja jadi lingkaran Setan susah selesainya Maka begitu kita menyadari ada masalah Sebaiknya kita pat di situ Stop Gitu ya Sadari adanya masalah Dan cepat cari solusi Oh gitu ya teh Banyak sekali ya Pelajaran yang bisa kita ambil Dalam pemaparan yang teteh sampaikan Nah Ada enggak sih Kesan-pesan teteh Untuk sobat sinergi Dan juga para pendengar Di sekolah Keluarga balita Simpelnya Perbaiki hubungan kita Dengan anak Kalau sedang aktivitas makan Makan Bahwa kita sadari Kita lagi menikmati Hidangan yang ada Bersama anak Oke Kalau sekarang ada masalah Dengan makan anak Pertama terima dulu Ya Kalau memang kita Terlalu emosi Misalnya udah pengen teriak Udah pengen Udah capek-capek masak Gak dimakan Gitu ya Ambil jeda Tahan 10 detik Tarik nafas Ya Lalu Baru kita lihat Apa yang bisa dilakukan Kalau memang anaknya Belum mau makan saat itu Selesaikan Lalu Beberapa waktu kemudian Kita bisa mulai lagi Nah Tentu saja yang terakhir Komunikasikan dengan pasangan Jadi Sekali lagi Masalah makan bukan hanya Masalah ibu Tapi juga masalah Ayah Masalah bersama Gitu kan Jadi Selesaikan dengan Kerjasama Ya Ada 3 hal Perbaiki hubungan Begitu Cari strategi Makan yang tepat Untuk anak kita Atur jeda Kemudian yang ketiga Bekerjasama dengan pasangan Ya Jadi orang tua itu Gampang-gampang susah Gitu ya Satu hal yang pasti Kita tuh dihadapkan Pada banyak Masalah Cuman yang penting Kita harus Menjaga Kesadaran kita Sebagai orang tua Bahwa tugas kita adalah Mendidik Mengasuh dengan Sebaik-baiknya Dan juga Mengasihi dengan Sebaik-baiknya Be nice to ourself Jadi Nikmati hari-hari Anda Nikmati hari-hari Bapak-Ibu Bersama Anak Baik itu Dalam bermain Maupun dalam Proses makan Jadi kan semua aktivitas Menyenangkan Mungkin Gitu aja Karena gak akan terulang Kapanpun Nanti ya Oh gitu ya Teh Baik Teh Fitri Terima kasih Atas pengaparannya Semoga yang Teteh sampaikan Bisa bermanfaat Untuk Sobat Sinergi Dan juga para pendengar Terima kasih Baik Sobat Sinergi Segitu aja Pemaparan dari Pitriani Juharian PSI Semoga kita Dapat mempraktekannya Ya Untuk Tumbuh kembang Sekecil Saya Dila pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye